Arab Saudi jadi sorotan lagi. Itu karena ada warga Saudi yang difonis hukuman mati gara-gara cuma kritik pemerintahan Saudi. Parah kan? Jadi baru-baru ini pengadilan kriminal khusus di Riyad memfonis hukuman mati Muhammad Al-Ghamdi. Penyebabnya, banyak tweet dan kontennya di Youtube yang berisi kritik terhadap rezim Saudi sekarang yang dipimpin putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS. Bahkan di salah satu kontennya, Muhammad mengkritik rezim MBS yang mengarah pada tuduhan praktik korupsi. Dia juga menyuruhkan dukungan kepada para tahanan hati nurani, yaitu ulama Salman Al-Awda dan Awad Al-Karni. Salman dan Awad adalah sedikit dari beberapa ulama yang ditahan pihak berwenang Saudi karena kotbahnya mengkritik pemerintah. Mantan guru itu ditangkap secara paksa di rumahnya di Mekah. Penangkapan itu dilihat langsung anak-anak dan istrinya pada 11 Juni tahun lalu. Teman-teman Muhammad bilang kalau dia nggak pernah nganggep dirinya aktivis politik dan ham. Dia cuma nganggep kritiknya itu sebagai curahan hati seorang warga sipil yang prihatin atas kelakuan pemerintah Saudi. Pengadilan memfonis Muhammad hukuman mati pada 10 Juli lalu. Asal tahu aja, ini bukan kali pertama pengadilan Saudi menjatuhkan fonis yang melanggar ham terhadap warga sipilnya sendiri. Tahun lalu, pengadilan Saudi menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara kepada perempuan bernama Naurah binti Said Al-Kahtani. Naurah dipenjara atas tuduhan memakai internet untuk hancurin tatanan sosial Saudi dan melanggar ketertiban umum dengan menggunakan media sosial. Hukuman itu nggak lama diberikan setelah seorang perempuan bernama Salma Al-Sehab difonis 35 tahun penjara. Kandidat doktor di Universitas Leeds Inggris dan ibu dua anak itu dipenjara karena memfollow dan meretuit akun para aktivis di Twitter. Apa yang terjadi ini memperlihatkan wajah ganda Saudi belakangan ini. Satu sisi, Saudi digambarkan sebagai negara mulai mereformasi diri dari sisi budaya, pariwisata, dan teknologi. Saudi saat ini jadi sangat modern, progresif, dan anti-keterbelakangan. Tapi, di sisi lain, wajah Saudi yang otoriter dan anti-ham masih terus diperlihatkan. Sampai saat ini, rezim Saudi masih menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Idealnya, reformasi Saudi saat ini juga diikuti dengan reformasi sistem pemerintahan jadi lebih demokratis dan menjunjung tinggi ham. Solidaritas kita untuk warga Saudi yang dilanggar hak asasinya. Terima kasih telah menonton!